Intro Beginilah kondisi seorang perempuan pengendara motor Scoopy atas nama Dwi Endah warga Bubutan Surabaya tergeletak meninggal dunia dengan luka di kepala usai terlindas ban belakang truk Skywalker milik Dishub Surabaya di jalur Frontage Road sisi Barat Jalan Ahmad Yani, Surabaya Sementara seorang mahasiswa warga Sidoarjo pengendara motor Viz Air dengan nopol N6818NR harus dilarikan di rumah sakit Bayangkara, Surabaya kecelakaan yang terjadi pukul 8 Sabtu pagi bermula dari pengendara motor Scoopy yang melaju dari jalur kanan hendak pindah ke kiri namun tiba-tiba dari belakang ditabrak sebuah motor Yamaha Viz Air pengendara Scoopy yang terpental ke arah kiri persis di kolong truk milik Dishub langsung terlindas sedangkan driver truk Dishub baru mengetahui korban terlindas setelah truk yang dikemudikan merasakan ada yang mengganjal di ban belakang berarti untuk lakanya sendiri roda dua itu ya awalnya Terus masuk ke kolong lagi Terus masuk ke kolong lagi Korban yang meninggal dunia dengan luka di kepala langsung dievakuasi menggunakan mobil PMI dibawa menuju RSUD Dr. Sutomo Sementara jalan FR Sisi Barat sempat majat karena harus ditutup separuh jalur untuk proses evakuasi kecelakaan ini sudah ditangani unit lakalantas Polrestable, Surabaya Bagus Setiawan, JTV